Nah, kita sudah memasuki tahap belajar Lighting di 3D Blender. Karena ada 4 tahap yang penting atau yang mendasar dalam pembuatan karya 3D. Kita sudah melewati 2 tahap awal, yaitu belajar Modeling, dasar ya tentunya, dan kedua, yang baru saja kita pelajari tentang material atau texturing pada objek 3D. Dan yang ketiga, yang akan kita pelajari sekarang, tentang pencahayaan. Setelah itu, terakhir yang keempat, kita akan belajar bagaimana cara merender. Nah, langsung saja, kita menggunakan cahaya default yang sudah Benda berikan ketika kita memulai dokumen baru di 3D Blender. Saya klik cahaya ini, dan di sini ada ikon gambar lampu bohlam yang menunjukkan bahwa ini jenis cahaya apa. Nah, yang kita punya adalah cahaya point, yaitu cahaya yang bersumber satu titik, tapi menyebar kemana-mana. Nah, kita atur nih jaraknya. Oh ya, jangan lupa kita ke viewport render ya. Ketika cahaya ini terlalu dekat dengan objek, akan terlihat cover sekali ya, jadi kita bisa mengaturnya dengan mengurangi power pada cahaya tersebut atau mengatur jaraknya. Dan kebetulan power di sini adalah seribu watt. Kita bisa mengurangi misalnya jadi 500 saja nih. Nah, dengan menaruh cahaya tersebut dekat dengan objek. Yang kedua, kita bisa menggantikan lampu ini sebagai matahari. Biasanya kita memakai cahaya ini untuk mendesain bangunan outdoor seperti rumah atau model-model yang butuh cahayaan dari luar. Tapi kalau indoor, kita biasanya menggunakan lampu point ini atau juga spot. Spot itu cahaya terpusat ke satu titik. Ya, seperti ini. Bisa kita atur juga powernya di sini. Misalkan 100. Dan yang terakhir adalah lampu area. Lampu area ini biasanya untuk membantu pencahayaan kita sesuai dengan keadaan kita sebenarnya. Nanti untuk lebih jauh pembelajaran tentang lighting, nanti akan ada matahari tersendiri. Oke, di sini saya akan menggunakan lampu point untuk sumber cahaya utama ya. Saya misalkan lagi menjadi 500. Cahaya ini juga kita bisa tambahkan dengan cara add. Di sini ada pilihan light. Kita pilih apa yang kita memasukkan nih. Di sini memilih area. Nah, di sini area saya coba ke atas. Nah, ini saya coba tambahkan ya. Area ini menjadi 200. Nah, saya tampak depan dulu. Saya rotate. Nomor R. Untuk area ini biasanya dikuna ketika di ruangan indoor atau studio. Nah, pada pertanyaan berikutnya kita akan coba render model 3D yang sudah kita buat beserta material, beserta cahayanya. Oke. Terima kasih.